Lagi di video ini kita akan membahas mengenai status dari siswa Kalau kemarin kan setelah data dibuat maka kita akan membuat status siswanya otomatis menjadi aktif Jadi kalau waktu dibuat pertama kali statusnya akan aktif Nah disini kita akan melakukan refactor atau perbaikan kode Di mana ini sebenarnya dua ini itu bisa kita buat dia di dalam function created disini Kita buka di modelnya kemarin kita udah pernah buat di biaya tinggal kita lihat saja Kita lihat di biaya Oke ini kita copy nih kita copy Kita copy saja sampai sini kita pastikan di bawah sini Oke ini kita ganti jadi siswa Ini kita ganti jadi Oh sorry ini kita ganti jadi siswa Ini juga sama Ini kita ganti jadi siswa Oke Karena kan ini otomatis ya pertama perbaikannya user ID Berarti user ID itu tidak perlu lagi disini Oke tidak perlu lagi kenapa karena sudah otomatis Sebelum data creating itu kan berarti sebelum datanya dibuat Modelnya akan ditambahkan user ID Nah kemudian ada juga created Ini saya copy Created Oke ini dia Created Created berarti setelah datanya dibuat Nah setelah datanya dibuat baru kita jalankan ini Ini kita copy Kita masukkan dia dalam created Oke ini Jadi kenapa kan Karena kan kalau ini kan dia memang harus Diset statusnya aktif pada saat datanya sudah dibuat Kalau kita lihat codingnya tadi kan gini Ini sebelum create Ditambahkan user ID Setelah create dijalankan status Makanya disini Pada saat dia creating Sebelum datanya dibuat Kita tambahkan user ID Setelah datanya dibuat Statusnya kita buat jadi aktif Jadi dua coding tidak perlu lagi Ini kita hapus Ini juga kita hapus Oke Sekarang kita coba dulu Saya tambahkan data siswa Misalnya Ali Umat Oke seperti ini Klik tombol simpan Harusnya data berhasil disimpan Kemudian disini harusnya muncul Statusnya Nah ini kalau non aktif ya Oh bukan Yang umar yang baru kita input Statusnya berubah jadi aktif Oke itu perbaikan untuk data Siswa Kemudian pada saat update nya juga sama Update user berarti tidak perlu lagi Oke kita simpan Kemudian itu destroy Oke cukup itu saja dulu Untuk perbaikan Siswa Controller Ya nanti kita akan lihat ini juga Ini bisa kita perbaiki juga Sebenarnya Kalau kita lihat kan Ini kan kodenya sama ya Ini kan kodenya sama Bedanya cuma Yang pertama dia pakai search Ya Yang kedua dia pakai latest Nah berarti kita bisa buat disini Kita buat misalnya Model Model sama dengan Model With Wali Koma user Udah gini dulu Nah kemudian disini Baru kita hapus nih Baru kita pakai Variable Model Oke Ini juga sama Oke Karena kan yang pertama Dia mau searching Yang kedua dia Tidak mau searching Kemudian Paging nya Ini tidak perlu disini Paging nya kita cut Ini juga kita hapus Paging nya kita buat disini saja Nah gini Jadi kodenya lebih singkat Jadi pertama Kita query dulu Model With Wali Dan user Kemudian Jika orang itu ingin melakukan pencarian Maka query search Kalau tidak Tampilkan latest Yang terbaru Kemudian Buat paging Sebanyak Default nya 50 Oke Kita coba Refresh Harusnya ada error Oke Kalau kita coba cari Tes Harusnya juga muncul Oke Ini sudah selesai Perbaikannya Ini perbaikan Untuk Data Siswa Letters ini Sebenarnya Kita boleh Gini saja Letters Biar lebih simple Jadi tidak perlu Ada else Coba begini Oke Jadi Dia cari dulu Dia ambil data Yang latest Terbaru Baru kemudian Dia query Kita coba Refresh Oke Kemudian Kita coba Cari Umar Maka muncul Umar Oke Sekarang Kodenya jauh lebih singkat Ya Oke Untuk perbaikan Siswa controller Saya rasa sudah cukup Nanti kita akan lanjut Lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi